Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Sebagai umat Islam, kita pasti percaya bahwa hari kiamat adalah pasti adanya Hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta akan mengalami kehanjuran dan membinasakan seluruh makhluk Setelah hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan kembali dan berkumpul di badang mahsyar untuk ditimbang amal baik dan buruknya Pada saat itu semua makhluk memikirkan diri mereka sendiri Namun berbeda halnya dengan Nabi Muhammad SAW yang akan membantu kaumnya dengan memberikan pertolongan Kita semua sebagai umat Islam pasti ingin memperoleh pertolongan itu Namun ternyata tidak semua umat Islam akan menerima pertolongan dari Rasulullah Karena kesalahan yang dilakukan semasa hidup di dunia Bahkan Rasulullah pun enggan untuk didekati dan malah mengusir mereka Lantas, siapa umat yang akan diusir oleh Rasulullah ketika hari kiamat itu? Apa penyebab mereka diusir oleh Rasulullah SAW? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Penjelasan mengenai orang yang akan diusir kelak di hari kiamat Termaktub dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah R.A Seorang sahabat Rasulullah ini Mengisahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW mendatangi kuburan dan mengucapkan salam Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian Wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin Dan kami insya Allah pasti akan menyusul kalian Selanjutnya beliau bersabda Aku sangat berharap untuk dapat melihat saudara-saudaraku Mendengar Rasulullah berucap seperti itu Para sahabat merasa heran hingga akhirnya mereka bertanya kepada beliau Bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah SAW menjawab Kalian adalah sahabat-sahabatku Sedangkan saudara-saudaraku adalah umatku yang akan datang kelak Para sahabat terheran tentang bagaimana Rasulullah dapat mengenali umatnya Yang bahkan belum terlahir di dunia saat ini Para sahabat kemudian bertanya Bagaimana engkau mengenali umatmu yang belum ada saat ini wahai Rasulullah? Mendengar pertanyaan itu Rasulullah kemudian menjawab Menurut pendapat kalian Andai ada orang yang memiliki kuda Yang didahi dan ujung-ujung kakinya berwarna putih Dan kuda itu berada di tengah-tengah kuda-kuda lainnya Yang berwarna hitam legam Tidakkah orang itu dapat mengenali kudanya? Tanya Rasulullah kepada para sahabat Para sahabat kemudian menjawab Tentu saja orang itu dengan mudah mengenali kudanya Maka Rasulullah s.a.w. menimpali jawaban mereka dengan berkata Bahwa ia dapat mengenali umatnya Karena umatnya akan datang dengan kondisi wajah dan ujung tangan beserta kaki bersinar Rasulullah s.a.w. bersabda Sejatinya umatku pada hari kiamat Akan datang dalam kondisi wajah dan ujung-ujung tangan dan kakinya bersinar Pertanda mereka berwudu semasa hidup di dunia Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa Beliau akan menanti umatnya di pinggir telaga yang berada di alam mahsyar Namun ia juga memberitahu bahwa tidak semua umatnya akan dapat datang padanya Akan ada umat Nabi Muhammad yang akan diusir oleh malaikat Seperti seekor unta yang tersesat dari pemiliknya Sehingga mereka akan diusir Ketika Rasulullah melihat sebagian umatnya yang memiliki tanda-tanda pernah berwudu Maka ia akan memanggil mereka Kemarilah Namun ada di antara mereka yang akan diusir oleh para malaikat Kemudian malaikat itu berkata Sejatinya mereka sepeninggalanmu telah mengubah-ubah ajaranmu Mendengar penjelasan itu Rasulullah s.a.w. pun mengusir mereka Serahnya berkata Menjauhlah Menjauhlah wahai orang-orang yang sepeninggalanku Merubah-rubah ajaranku Pemirsa Tadabur Ilmi Maksud dari orang-orang yang merubah-rubah ajaran Nabi ini Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi Adalah semua orang yang murtah dari agama Allah Atau membuat bin'ah yang tidak diridoi dan diizinkan oleh Allah Mereka lah orang-orang yang akan diusir dan dijauhkan dari telaga Demikian pula orang-orang yang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya Membasmi kebenaran Membantai penganut kebenaran Dan menekan mereka Atau orang-orang yang terang-terangan Melakukan dosa besar Menganggap remeh maksiat Serta kelompok menyimpang Penganut hawa nafsu dan bin'ah Ibnu Abdul Barat juga menjelaskan Semua orang yang melakukan perbuatan bin'ah Yang tidak diridoi Allah Dalam agama ini Akan diusir dari telaga Rasulullah SAW Yang paling parah adalah ahlul bin'ah Yang menyimpang dari pemahaman kaum muslimin Seperti Hawarij, Syiah Rafidoh Dan para pengikut hawa nafsu Semua mereka dikhawatirkan Termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini Yaitu akan diusir dari telaga Rasulullah SAW Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan mengenai orang-orang Yang akan diusir oleh Rasulullah SAW Kelak di akhirat Semoga kita bukan termasuk orang-orang Yang akan diusir oleh Rasulullah Dan menjadi orang-orang Yang mendapatkan syafaat Dari Rasulullah SAW Amin ya rabbal alamin Wallahu'a'lam bisawab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!